Kitab Bilangan Pasal 20 Kematian Miriam Bangsa Israel telah tiba di Padanggurun Zin pada bulan pertama atau April dan berkemah di Kadesh. Di situ Miriam meninggal dan dikuburkan. Musa dan Harun berdosa Di tempat itu tidak ada air minum, maka orang-orang mulai memberontak lagi terhadap Musa dan Harun. Mereka pun berkumpul dan bermufakat untuk melawan Musa dan Harun. Mengapa kami tidak mati saja bersama-sama dengan saudara-saudara kami ketika mereka dibinasakan oleh Tuhan? Teriak mereka kepada Musa. Kalian dengan sengaja membawa kami ke Padanggurun ini untuk menyingkirkan kami bersama-sama dengan segala ternak kami. Apa sebabnya kalian mengajak kami keluar dari Mesir dan membawa kami ke sini? Ketempat celaka ini? Dimanakah tanah subur yang memberikan hasil yang berlimpah itu? Dan pohon arah, pohon anggur, serta pohon delima yang kalian ceritakan? Coba lihat, air minum pun tidak ada. Musa dan Harun pergi ke pintu masuk kemah pertemuan. Di situ mereka sujud di hadapan Tuhan, lalu tampaklah kemuliaan Yahweh, Tuhan, kepada mereka. Tuhan menjawab Musa, Ambillah tongkat Harun. Lalu engkau dan Harun harus menyuruh bangsa itu berkumpul. Di depan mata mereka semua, Hendaknya engkau berkata kepada gunung batu yang ada di seberang sana agar ia memancarkan air. Maka engkau akan memberi mereka air dari gunung batu itu, cukup bagi segenap bangsa itu dengan ternak mereka. Musa melakukan apa yang diperintahkan Tuhan kepadanya dan mengambil tongkat itu dari tempat penyimpanannya di hadapan Tuhan. Lalu Musa dan Harun memanggil orang-orang Israel untuk berkumpul di kaki gunung batu itu. Musa berkata kepada mereka, Dengarlah hai kamu para pemberontak, apakah kami harus mengadakan air dari gunung batu ini? Kemudian Musa mengangkat tongkat itu dan memukulkannya pada bukit batu itu dua kali. Maka memancarlah air dari bukit itu. Orang-orang itu pun minum beserta segala ternak mereka. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, Karena kalian tidak mempercayai aku dan tidak menghormati kekudusanku di hadapan bangsa Israel, Maka kalian tidak akan membawa mereka masuk ke negeri yang telah kujanjikan kepada mereka. Tempat itu diberi nama Meribah, artinya mata air pemberontakan. Karena disitulah bangsa Israel bertengkar melawan Yahweh, Tuhan, Dan Allah menyatakan kekudusan dirinya di hadapan mereka. Edom tidak mengizinkan umat Israel melintasi negerinya. Sementara Musa berada di Kadesh, Ia mengirim beberapa utusan kepada Raja Edom untuk menyampaikan pesan ini. Kami saudara Baginda Raja keturunan Israel. Baginda tahu akan riwayat kami yang menyedihkan, Bagaimana nenekmu yang kami telah pergi ke Mesir dan tinggal di situ lama sekali, Dan telah diperbudak oleh orang Mesir. Tetapi ketika kami menyaruh kepada Tuhan, Ia mendengar kami dan mengutus malaikatnya untuk membawa kami keluar dari Mesir. Sekarang kami berada di Kadesh, Sedang berkemah di perbatasan negeri Baginda. Izinkanlah kami lewat melintasi negeri Baginda. Kami tidak akan berjalan melalui tanah yang telah ditanami atau kebun anggur. Bahkan kami tidak akan minum dari sumur-sumur di tanah Baginda. Kami akan memilih jalan besar saja dan tidak menyimpang dari situ Sampai kami sudah keluar dari perbatasan tanah Baginda. Tetapi Raja Edom berkata, Menyingkirlah dari kami, Kalau kalian mencoba memasuki negeri kami, Maka kami akan menyambut kalian dengan pasukan perang. Baginda, Kata para utusan bangsa Israel pulau, Kami hanya ingin melintas melalui jalan besar saja, Dan kalau kami dan ternak kami minum air tanah Baginda, Maka kami akan membayar berapapun yang Baginda minta. Kami hanya ingin lewat saja, Tidak ada maksud lain. Tetapi Raja Edom kukuh pada pendiriannya, Menyingkirlah dari kami, Katanya setengah mengancam. Lalu ia mengerahkan bala tentaranya, Dan berjalan ke perbatasan dengan suatu angkatan perang yang kuat. Karena Edom tidak mau mengizinkan bangsa Israel melintasi negeri mereka, Maka bangsa Israel membelok dari Kadesh ke Gunung Hor. Kematian Harun Kemudian Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, Di dekat Gunung Hor, Pada perbatasan tanah Edom. Sudah tiba saatnya bagi Harun, Untuk meninggalkan dunia ini. Ia tidak akan memasuki negeri yang telah kuberikan kepada bangsa Israel. Karena kalian berdua sudah memberontak terhadap perintahku berkenaan dengan air di Meribah. Sekarang bawalah Harun serta Eleazar, putranya, Naik ke Gunung Hor. Di situ engkau harus menanggalkan pakaian keimaman Harun Dan mengenakannya pada Eleazar, putranya. Harun akan meninggal di situ. Musa berbuat seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Ketiga orang itu naik bersama-sama ke Gunung Hor, Sementara orang-orang Israel mengawasi mereka. Ketika mereka tiba di puncak gunung itu, Musa menanggalkan pakaian keimaman Harun Dan mengenakannya pada Eleazar, putra Harun. Harun meninggal di puncak gunung itu, Lalu Musa turun kembali dengan Eleazar. Ketika orang-orang diberitahu tentang kematian Harun, Mereka berkabung selama 30 hari.